Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita belajar multi load balancing ya jadi load balancing ada di dalam load balancing juga jadi seperti itu teman-teman disini saya tidak menganjurkan harus 2 modem ya karena multi load balancing ini hanya untuk menstabilkan koneksi jadi setiap koneksi selalu dikoreksi oleh multi load balancing untuk di stabilkan seperti itu teman-teman namun pada kesempatan ini sekalian saya menguji modem yang satunya juga jadi dalam kesempatan ini saya menggunakan 2 modem modem pertama yang berada di One adalah modem E3372 di IP 192.168.8.1 dan untuk modem yang kedua saya menggunakan E5372S MiFi jadi IPnya 192.168.9.1 ini di frekuensi eh sorry 900 ya jadi di frekuensi 900 dan sinyal di TKP saya memang seperti ini teman-teman yang sangat buruk kemudian untuk modem 1 dia ada di frekuensi 2100 seperti itu teman-teman baik seperti apa sih multi load balancing itu namun sebelum kita bahas ke multi load balancing disini saya menggunakan revisi 1 ya sekaligus saya uji coba di revisi 1 ini teman-teman sudah tidak ada SSR Plus dan paswal berhubung sedesoknya bermasalah dari apa namanya dari masternya sehingga untuk sementara saya lepas dulu jadi sambil menunggu developernya membenahin sampai sedesoknya berfungsi dengan baik kemungkinan saya pasang kembali seperti itu teman-teman jadi disini saya hanya punya Exderm Libernet Open Class dan Open VPN seperti itu teman-teman baik kita lanjut ke Open Class nya ya nah seperti apa sih multi load balancing itu jadi multi load balancing itu adalah load balancing di dalam load balancing ada pun settingan di server group nya saya buat seperti ini teman-teman jadi trojan ini ada 2 trojan yang IP nya sama server sama ya TJ1 TJ2 itu adalah trojan dan di load balancing oleh group name LBTJ jadi load balancing TJ seperti itu nah kemudian akun yang kedua saya menggunakan sedesok sebenarnya sih bisa semua satu protokol ya misalnya trojan ada 4 gak masalah namun sekalian saya tes di sedesok juga jadi sedesok nya disini sama ya cuman saya bagi lagi menjadi 2 saya gandakan SS1 SS2 dan ini di cover oleh LBSS maksudnya seperti itu teman-teman jadi load balancing load balancing sedesok dan yang ini load balancing trojan seperti itu nah untuk meng cover load LBTJ dan LBSS ini maka kita buat lagi seperti ini teman-teman maka kita buat lagi proxy group yang settingannya seperti ini nah dimana disini di order group kita masukin LBTJ dan LBSS ya seperti itu sedangkan disini kan tidak ada yang masuk nih eh sorry di LBTJ kosong order group nya kosong ya kemudian di LBSS juga order group nya di kosongin seperti itu teman-teman ya dan disini diisi untuk meng cover kedua load balancing tadi jadi LBTJ sama LBSS begitu teman-teman nah setelah dimasukin seperti ini coba kita buka panel EICD nah di panel EICD akan seperti ini teman-teman ini akun tunggalnya trojan 1 trojan 2 sedosok 1 sedosok 2 dan ini load balancing trojan ini juga load balancing sedosok nah multi load balance nya ada disini teman-teman oke jadi penjelasannya seperti ini jika kita hanya memilih TJ1 otomatis cuma kepake TJ1 aja ya satu akun begitu pun yang lainnya seperti itu nah kalau kita klik seperti ini LBTJ akan load yang ini teman-teman eh sorry yang ini kedua akun ini LBTJ ya begitu pun dengan LBSS ini akan mengcover LBSS disini teman-teman nah eh jika kita pilih multi LB akan mengcover yang disini teman-teman LBSS dan LBTJ seperti itu jadi ini mengcover yang ini dan yang ini mengcover semua yang ini jadi akan bekerja keempat akun ini teman-teman keempat injek ini akan bekerja seperti itu ya baik eh jadi selanjutnya saya akan membuktikan sekalian load balancing saya ini apa bekerja atau tidak ya jadi saya pakai one dulu ya ini saya stop dulu oke sekarang sudah disconnected baik saya akan coba seperti apa speed dengan signal seperti ini teman-teman sangat tidak stabil ya di TK2 saya jadi pada saat ini speed saya memang seperti ini teman-teman maksimalnya ya 10 jadi 7 8 9 seperti itu teman-teman oke sekarang kita on kan kemudian yang one kita disconnect ya jadi yang bekerja sekarang adalah one B kita kita ya memang seperti ini ya teman-teman jika load balancing routingnya menunggu lama butuh waktu untuk routing setelah di stop ini ini adalah one sorry one B one B kita kita ulang biar rotinya sempurna seperti itu teman-teman jadi memang sangat buruk ya speed disini baik kedua modem saya on connected kemudian ini juga dalam posisi connected sambil menunggu routing kita kembali cek disini ya teman-teman oke kemudian panel ya CD bener saya sudah pilih multi LB untuk menggunakan shadow shock dan trojan seperti itu mungkin teman-teman masih ikat jaman dulu ya waktu masih jaman injek DLP di komputer pakai multi SSH ya cara kerja yang sekarang ini seperti itulah teman-teman multi SSH coba ya kita cek dulu multi LB jadi multi LB bekerja load balancing dual modemnya juga bekerja ya teman-teman jadi bekerja sepertinya tadi sudah dua kali lipat speed 1 dengan speed 1B dan ada satu penjelasan juga teman-teman terkadang masih banyak yang salah persepsi disangkanya jika kita membahas load balancing load balancing harus dua modem jadi load balancing dengan dual modem itu lain seperti itu teman-teman jadi kita pastikan ya bertambah bisa dipastikan speed sudah 1 tambah 1 2 dual modem nya bekerja dengan baik ya teman-teman sudah di atas 10 dimana jika single modem secara bergantian tidak bisa mencapai 10 Hai baik teman-teman jadi saya perjelas lagi disini settingannya ya jadi eh intinya ada di sini nih multi lb jadi multi lb itu harus meng-cover lbtj dengan lbss dengan cara memasukkannya disini di order group seperti itu teman-teman jadi misalnya pakai pimes ya pakai pimes setelah membuat load balancing pimes misalnya lbpn di sini kita tinggal tambahkan lagi di sini dan disini saya jelaskan juga saya tidak pernah memasukkan direct meskipun disini ada apa ya ada anjuran namun jika kita memasukkan direct disini itu terkadang bengong teman-teman apalagi jika kita menggunakan URL test namun jika menggunakan selain daripada URL test tidak akan pernah bengong karena dia tidak akan pernah memilih direct dia tentu akan memilih sesuai dengan yang kita tentukan seperti itu teman-teman beda dengan auto ya jika URL test ini sama dengan auto ini akan memilih ping terkecil seperti itu jadi akan otomatis berpindah-pindah teman-teman makanya jika menggunakan URL test sebaiknya jangan memasukkan direct ataupun reject seperti itu jadi mending dikosongin teman-teman baik teman-teman saya rasa hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya semoga teman-teman bisa menerapkannya dan sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman selamat menikmati